Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang, tak hanya melaksanakan rangkaian upacara pengibaran dan penurunan bendera. KBRI Seoul juga menyelenggarakan light up red and white di lokasi landmark kota Seoul. Sholat lampu berwarna merah putih menyinari balai kota dan menara Namsan. Berikut informasi diaspora Indonesia, Nugroho Arief dari Seoul, Korea Selatan. Memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia Seoul melaksanakan rangkaian upacara pengibaran dan penurunan bendera. Upacara pengibaran bendera dilaksanakan pada pukul 9 waktu setempat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistianto bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara diikuti oleh sekitar 150 warga negara Indonesia yang terdiri dari pejabat dan staf KBRI Seoul. Sejumlah BUMN Indonesia di Korea Selatan, diaspora hingga pelajar, dan mahasiswa Indonesia. Setelah pagi hari tadi, saya merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan dengan upacara. Malam hari ini, saya dan sejumlah warga negara Indonesia di Korea Selatan merayakannya dengan nuansa yang berbeda. Kami mendatangi City Hall dan Namsan Tower untuk menyaksikan LED yang menyala merah putih. Hal ini memberikan nuansa yang berbeda untuk warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan, juga warga Korea Selatan pada umumnya. KBRI Seoul bekerjasama dengan pemerintah Metropolitan Seoul menenggarakan light up red and white di lokasi landmark kota Seoul yaitu Balai Kota dan Menara Namsan. Menara Namsan atau Namsan Tower di Seoul, Korea Selatan tampak gemerlap dengan sorotan lampu merah putih yang bertuliskan peringatan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Sorot lampu merah putih ini menyinari Menara Namsan mulai dari pukul 19 hingga 23 waktu setempat. Sementara di gedung Balai Kota Seoul, sorot dilakukan pada pukul 20 hingga 22 waktu Korea Selatan. Menara Namsan dan Balai Seoul dipilih mencari lokasi karena keduanya merupakan ikon kota Seoul. Karena dua tempat ini merupakan tempat yang ikonik buat warga kota Seoul di mana satu adalah kantor wali kota, mayor office, city hall dan satunya lagi adalah tower yang semua sudah mengenal karena di sini banyak dilakukan syuting-syuting drama Korea banyak juga dikunjungi sudah jutaan turis bahkan dari Indonesia tentu saja ini merupakan tempat wajib yang dikunjungi destinasi turis Indonesia dan seluruh dunia. Keindahan warna bendera Indonesia di Menara Namsan membuat para WNI terharu dan bangga. Tidak hanya para WNI, warga negara lain pun ikut berfoto bersama di area Menara Namsan. Dari Seoul Korea Selatan, Nugro Arief, TV One mengabarkan.